Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel aku lagi channelnya BMI Hongkong dan kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting bagi kalian yang akan kembali lagi bekerja ke negara Hongkong jadi bagi kalian yang sudah subscribe channel ini jangan lupa di share karena ini ceritanya sangat penting banget oke bagi kalian yang cuti ataupun pertama kali kerja ke Hongkong tetap harus mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hongkong yang akan dimulai pada tanggal 22 Desember dan bakal akan tetap dilakukan ketika masalah virus di Hongkong ini belum ada perbaikan atau membaik jadi tetap bakal ada peraturan ini oke yang pertama dulu kalian ketika masuk di Hongkong diwajibkan tes di bandara Hongkong itu sekali kan nah kali ini kalian akan dites sebanyak tiga kali yang pertama ketika kalian di bandara itu akan dites sekali ya kemudian yang kedua kalian akan dites tes 11 hari sejak kedatangan anda di negara Hongkong nah yang ketiga kalian akan dites ke hari ke-19 sejak kedatangan kalian ke Hongkong jadi tiga kali tes pertama masuk ke Hongkong kemudian 11 hari kemudian 19 hari nah dari sini kalian tidak paham ya dan yang kedua infonya adalah untuk pengambilan tes di bandara ini akan membutuhkan waktu 4 sampai 8 jam di bandara dan kebutuhan makanan dan minuman itu sudah disediakan oleh pihak bandara jadi jangan khawatir semuanya sudah ada jadi kalian tidak boleh kemana-mana oke yang ketiga jika hasilnya tes tersebut ternyata adalah positif maka kalian akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah disediakan oleh pemerintah Hongkong nah dan yang keempat jika kalian sudah tes nih kemudian negatif artinya tidak kena virus lah nah nanti kalian akan dibawa ke sebuah hotel yang sudah disediakan oleh pemerintah nah di hotel itu kalian tidak boleh menaiki angkutan umum karena kalian akan disediakan oleh pemerintah Hongkong di dalam base yang khusus untuk menjemputan orang-orang yang baru memasuki Hongkong untuk karantina selama 14 hari ke hotel nah itu yang ke empat oke yang kelima selama di hotel 14 hari tidak boleh orang menjenguk anda ataupun anda boleh keluar dari hotel jadi tidak boleh kalaupun anda ada teman anda menjenguk itu hanya diserahkan kepada petugas hotel saja nanti akan disampaikan ke anda yang sedang di karantina dan yang keenam saya tadi sudah menjelaskan bahwa bakal ada tes 11 hari sejak kedatangan anda di Hongkong jadi di hotel kalian masih di hotel kalian di hotel selama 14 hari jadi 11 hari masih di hotel nah di dalam 11 hari di hotel itu anda akan dites lagi yang kedua kalinya selepas di bandara kemudian di hotel satu kali nah di hotel inilah kalian akan didatangi oleh dokter untuk mengecek kesehatan anda apakah anda tetap dalam 11 hari ini tetap negatif atau tidak tertular atau kalian tertular nah kalian dites yang akan didatangi oleh si dokter di dalam hotel anda oke yang ke 14 hari di masa karantin nah otomatis kalian kembali lagi ke tempat majikan kan nah di tempat majikan ada satu lagi tes buat kalian walaupun kalian di tempat majikan tetap harus tes jika kalian tidak tes kesehatan atau tes covid kalian bisa didenda 10 ribu dolar hongkong kalau majikan menghalangi silahkan anda melaporkan ini oke ini tes yang ketiga kalinya sejak tanggal kedatangan anda ke hongkong di hari ke 19 anda tes lagi nyorek oke jadi itu adalah tiga tes dan informasi terbaru yang akan dimulai tanggal 22 desember 2020 nah mungkin banyak banget kalian yang bertanya apakah masih membutuhkan sertifikat kesehatan dari Indonesia tetap anda harus membawa sertifikat kesehatan bahwa anda bebas covid atau tes PCR yang dari Indonesia untuk dibawa ke hongkong tetap harus ada kemudian jangan lupa bookingan hotel anda juga harus punya dari situlah nanti anda bisa masuk ke kapal kalau anda tidak ada itu maka anda akan ditolak oleh maskapai kapal jadi tidak boleh tidak membawa dua surat tersebut surat sertifikat kesehatan dan juga bookingan hotel di hongkong selama 14 hari nah dari sini silahkan di share video ini karena ini sangat penting banget apalagi bagi kalian yang cuti yang tidak paham info-infonya sering banget berubah-ubah tolong untuk di share biarkan kawan yang lain yang belum subscribe channel ini juga tahu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati